Intro Bakal calon presiden Anies Baswedan meyakini ada pihak yang coba mengatur siapa kandidat yang boleh atau tidak boleh maju dalam ajang elektoral termasuk pemilihan presiden. Anies berpendapat dahulu orang didorong untuk maju dalam pilpres, pemilihan legislatif dan pemilihan kepala daerah. Namun, kini keadaan malah seakan berbalik. Dulu siapa saja boleh maju ke pilpres, caleg, bupati wali kota. Hari ini jangan sampai ada pengaturan siapa yang boleh maju atau tidak, kata Anies Baswedan dalam acara Temu Kebangsaan Relawan di Jakarta Minggu 21 Mei. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menegaskan harus ada kemerdekaan bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama dalam hal memilih dan dipilih wakil serta pemimpin. Apalagi rezim besi sudah berhasil dijatuhkan pada 1998. Kini, 25 tahun kemudian Anies bingung, masih ada tekanan untuk mencari kebebasan. Negara harus menjamin kemerdekaan, itu yang harus kita perjuangkan. Kita menuntut ada kesetaraan kesempatan bagi siapapun di republik ini. 25 tahun ketika kita memperjuangkan reformasi hari ini, sebagian dari kita merasakan kebebasan yang tertekan, kata Anies Baswedan. Oleh sebab itu, Anies berjanji, jika dipercaya memimpin Indonesia, maka dirinya akan menjalankan pemerintahan sesuai semangat kemerdekaan yang tertara dalam Undang-Undang 1945. Terima kasih telah menonton!